terutama ini ya sistem pembayarannya itu jangan jelimet-jelimet ya kita sudah bahas di video 1.2 ya bisa cek lagi di playlist ya jangan sampai teman-teman memilih salah memilih supplier ya kadang supplier ngirimnya lama ya barang yang disirim nanti tidak sesuai dengan pesanan kan bisa ya nanti kita juga yang rusi ya kita sebagai drusiper rugi nanti di kompen melanggan rugi dari waktu uang dan sebagainya ya jangan lupa klik like dan subscribe ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra baik teman-teman kita kembali ya di apa ya panduan rahasia dikejar uang dari Facebook Oke teman-teman hanya ingin sekedar memberitahu apabila suara saya ini kurang keras teman-teman sebaiknya gunakan menggunakan handset ya Oke kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya kita akan bahas main menset ya menset seorang dropship ya itu seperti apa nah kita langsung saja ke pembahasan ya temen-temen yang baru gabung bisa subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasi agar dapat update video berikutnya ya Oke bagi yang baru gabung bisa lihat playlistnya juga nanti ada di pojok sebelah kanan ya atau bisa langsung masuk ke channel ya channel klik saja ikonnya pada video apa tanda panah ya anak panah dan temen-temen klik saja disitu muncul flashlistnya Oke untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat video sebelumnya ya di bagian playlist ya playlist pada video video ini di channel ini nanti ada apa ya ada teks di pojok kanan ya paling atas ada teks warna-warni nanti disitu bisa klik saja ada notifikasinya ya jangan lupa untuk subscribe ya dan aktifkan lonceng supaya kita nanti ketika ada update video baru lagi ya nanti kan ada pembahasan terus temen-temen langsung muncul notifikasinya ya Oke tak langsung saja dropship ya main saja orang dropship ya temen-temen jangan berpikir kalau dropship itu tidak perlu modal ya dropship itu tetap perlu modal ya tapi modalnya itu itu tidak seperti reseller ya dropship modalnya ketika apa ya ketika mendapatkan keduaan seperti yang sudah kita bahas di bagian 1.2 ya tidak antara dropship dan reseller ya sini nah kalau dari segi modal ya dropship tidak perlu modal besar untuk beli stock supplier ya cukup dengan modal koneksi internet smartphone dan akun sosmed ya dan uang seperlunya untuk beli barang ke supplier ketika mendapat order ya Nah kita sudah bahas di video 1.2 ya bisa cek lagi di playlist ya jadi tepat walaupun dropship tetap yang perlu modal ya ke-2 teman-teman harus memilih supplier yang tepat ya pemilihan supplier ini sangat penting ya jangan sampai teman-teman memilih salah memilih supplier ya kadang supplier ngirimnya lama ya barang yang disirim nanti tidak sesuai dengan pesanan kan bisa ya nanti kita juga yang usia kita sebagai dropshipper rugi nanti dikompan melanggan rugi dari waktu uang dan sebagainya ya ini sangat penting nah kedua ketiga teman-teman sebagai dropshipper harus bisa menguasai produk ya dalam arti ini teman-teman ketika mendapat pertanyaan dari dropship ya eh kok teman-teman sebagai dropshipper dapat pertanyaan dari calon buyer ya teman-teman harus bisa berjawab gitu loh nah biasanya itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh dengan deskripsi produk nah jadi teman-teman strateginya ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari calon buyer teman-teman lihat dulu deskripsinya ya biasanya itu pertanyaan-pertanyaan si Bayar itu tidak lepas dari deskripsi misal seperti ukuran kalau baju ya baju ukuran warna yang lagi apa terus tinggalan dada berapa dan lain-lain ya seperti ini biasanya sudah dicantumkan di deskripsi produk teman-teman tinggal lihat saja deskripsi lalu apa infokan ke Bayar itu ya Nah yang keempat teman-teman harus punya mindset menjadi dropshipper yang jujur amanah dan ramah ya jujur ini yang tidak seperti apa ya Nah ketika teman-teman mendapatkan produk misal baju anak ukuran XL ya Nah ternyata kok ukuran XL habis nah teman-teman tanpa konfirmasi ke Bayar teman-teman kirim aja dengan ukuran lain atau beda produk ukurannya masih sama tapi beda produk Nah itu kan sudah nggak jujur Nah misalkan ini misalkan ada Bayar beli produk A dengan warna kuning nah ternyata warna kuning habis kemudian teman-teman ini ada warna lain selain warna kuning teman-teman kirim warna biru misalnya teman-teman kirim warna biru tanpa konfirmasi ke Bayar nah ini kan berarti teman-teman enggak jujur enggak amanah juga ya jadi teman-teman ketika mendapatkan gas semacam itu teman-teman konfirmasi ke bayarnya dulu nah nanti bayarnya mintanya seperti apa baru teman-teman kirim sesuai dengan pesanan ya dan kemudian ramah ya ramah itu temen-temen layani aja calon bayar dan tanya ketika calon bayar itu tanya ke teman-teman teman-teman jawab saja ini dengan ramah ya yang sopan kemudian teman-teman itu walaupun pertanyaan seperti apapun kadangkan ada Bayar yang bawel menjengkelkan ya berusaha agar kita tidak terpancing dengan emosi itu ya berusaha menahan diri itu lebih baik ya kadangkan ketemu Bayar yang bawel menjengkel itu yang susah ya kalau tapi itu sangat sedikit sekali ya walaupun nanti teman-teman akhirnya sudah menjawab semua pertanyaan Bayar kok ternyata calon bayar ini enggak jadi dibeli itu tidak jadi masalah ya Oke utamakan saja pelayanan dulu misalkan bayar mau ngecek ongkirnya ke sini berapa Kak cek aja dulu gitu ya cek aja dulu ongkirnya ya urusan beli enggak beli belakangan nantikan endingnya gimana tergantung kita juga nanti ya pintar-pintaran kan beli set nanti kita akan bahas lagi kemudian yang kelima dropshipper hanya melayani order via online ya jangan mau diajak offline ya bilang saja kalau katakanlah misal tokonya dimana Kak saya mau beli langsung ke toko ya bilang saja kalau teman-teman maaf kita hanya melayani online tidak offline itu atau katakanlah ketika ada yang meminta COD tapi mereka pengen langsung ketemu gitu ya Nah ketemu dimana janjian dimana gitu ya temen-temen bilang saja maaf Pak kita hanya melayani order via online gitu ya untuk COD nanti sama kurir langsung seperti itu ya biasanya Oke yang poin ke-6 mudahkan sistem transaksi ya sistem transaksi ini seperti halnya sistem pembayaran ya mudahkan sistem pembayarannya itu jangan jelimet-jelimet ya kalau bayar nggak bisa apa ya transfer ya pilih aja COD ya atau kalau bayarnya enggak punya rekening alihkan saja kedana atau OVO kan bisa ya seperti itu kalau apa dan kalau bikin form order itu nggak usah jelimet cukup nama nomor HP sama alamat itu aja udah cukup ya nanti kalau ada kurang-kurang kita tanyakan kembali kadang kan si bayar hanya ngasih alamat nama nomor HP sama alamat jalan nggak ada RT RW nggak ada kode poskan itu nanti bisa ditanyakan dulu yang penting kasih format ordernya yang simpel gitu ya seperti nama nomor HP dan alamat itu udah cukup kemudian yang poin ke-7 teman-teman berusaha untuk naik level ya yang level ini bisa teman-teman belajar terus ya belajar terus aja kemampuan teman-teman menimbang ilmu di dunia internet marketer dropship ya dan berusaha lah untuk misal teman-teman awalnya dropship menjadi reseller nyetak produk sendiri ya bagus-bagus kalau teman-teman bikin produk sendiri itu kan bagus naik level atau enggak teman-teman masih dropshipper tapi teman-teman bikin toko online sendiri ya itu juga bagus itu ada peningkatan berarti ya Nah atau teman-teman bisa ngajak orang ngajari orang itu juga bagus ya ngajari orang kan harus punya ilmunya dulu Nah teman-teman bisa aja ayo kalau mau belajar bareng kita belajar sama-sama yuk itu aja nggak papa berbagi ilmu kan nggak papa hitung-hitung kita sedekah lah itu ya dan ke-8 ya ke-8 pantang menyerah ya pantang menyerah sebelum closing ya Nah nanti walaupun teman-teman sudah upload produk banyak belum ada yang pembeli boro-boro beli ya tanya aja belum ada gitu ya teman-teman terus aja lakukan ya nanti sampai teman-teman bisa mendapatkan orderan pertama disitu temen-temen nanti ada kesan tersendiri ternyata bisa closing juga nih bisa dapat penjualan juga nanti ada kesan disitu temen-temen ikuti saja step-step nanti ya di apa ya di tutorial ini ya Nah untuk itu teman-teman subscribe dan aktifkan loncengnya terlebih dahulu ya supaya ketika ada update video di materi ini nanti teman-teman ada notifikasinya gitu ya atau teman-teman gabung di grup WhatsApp atau di grup Facebook Nah juga bisa ya linknya nanti dicantumin di di bawah di deskripsi ya oke oke saya kira cukup sekian ya untuk penjelasan tentang mindset seorang dropshipper ya semoga teman-teman paham ya jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen ya bisa tanyakan di komentar pada video ini ya nanti akan saya jawab ya atau bisa tanyakan di grup Facebook ya Sekian dulu untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik like dan subscribe ya dadah selamat menikmati